KOMITMEN DALAM KELUARGA ALAH Semua orang, ini diharapkan semua orang, tetapi untuk melakukan komitmen ini juga sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita buka terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus fasal 2 ayat 12 sampai 22. Kita bicara soal komitmen dalam keluarga Allah. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk komitmen kita kepada keluarga Allah di tempat ini. Efesus fasal 2 ayat 12 sampai 22. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa ala di dalam dunia. 13 silahkan. Di dalam Kristus, Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh daerah Kristus. 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubukan tembok pemisah yaitu perseteruan. 15. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu yang mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan alah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17. Karena kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak. 19. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga alah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Dalam dia tumbuh tersusun seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi baik alah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turun dibangunkan menjadi tempat kediaman alah di dalam roh. Dari ayat yang barusan kita baca bersama, Bapak-Ibu yang terkasih di dalamnya terkandung mengenai komitmen. Apa sih komitmen itu? Saya dan Anda pastinya akan terusik ketika mendengarkan kata komitmen dan apabila kita juga diminta untuk berkomitmen. Menurut definisi kamus, baik itu dari Webster Dictionary, baik itu juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan semua kamus yang ada, disebutkan bahwa komitmen adalah sebuah kesepakatan atau janji untuk melakukan sesuatu. Kesepakatan atau janji untuk melakukan sesuatu atau terlibat di dalam suatu hal. Betul ya? Itu yang namanya komitmen. Kita sudah punya janji nih, entah janji pada diri sendiri, janji pada orang lain untuk kita lakukan sesuatu. Atau kita mau terlibat di dalam suatu hal. Misalnya deh, kalau Anda punya komitmen untuk melakukan sesuatu, Anda punya komitmen untuk berdoa setiap hari. Anda punya komitmen, Anda janji pada diri sendiri. Atau Anda komitmen untuk hari Minggu datang beribadah ke gereja, itu juga komitmen. Anda berkomitmen, ya oke lah, ngomong soal kesehatan, jaga badan, diet misalkan. Ada yang belakangan ini sedang melakukan diet, Anda berkomitmen itu. Entah Anda komitmen pada diri sendiri atau kepada calon pasangan. Aku janji, aku akan diet supaya berat badanku turun. Nanti waktu kita hari pernikahan sudah kelihatan lebih langsing. Contohnya begitu ya, komitmen. Ada yang setuju dengan saya, komitmen bangun pagi supaya bisa saat teduh. Komitmen untuk setiap hari olahraga, nge-gym dan sebagainya. Itu adalah komitmen untuk kita lakukan sesuatu. Tetapi kalau kita belum melaksanakan, ya ini masih sebatas teorinya, ini belum prakteknya. Kita baru janji. Atau kita juga punya sebuah komitmen untuk terlibat dengan suatu hal. Contoh komitmen terlibat dengan organisasi, itu namanya juga komitmen. Komitmen dengan pasangan, komitmen dengan keluarga. Nah ini punya komitmen untuk Anda terlibat dan ketika Anda berkomitmen dengan suatu hal, itu biasanya Anda tidak akan berkomitmen dengan hal lainnya. Karena itu akan bertentangan. Contoh lah ya, dalam sebuah pernikahan. Anda berkomitmen untuk sehidup semati dengan pasangan Anda. Betul ya? Artinya Anda tidak akan pindah-pindah untuk berkomitmen dengan pasangan yang lain. Ya gak bisa dong. Anda sudah menikah, Anda berkomitmen untuk tinggal serumah, berumah tangga dengan pasangan Anda. Anda gak mungkin ganti pasangan. Itu yang namanya komitmen. Anda sudah berkomitmen untuk bekerja di suatu perusahaan. Tentu saja selama Anda tercatat sebagai karyawan di perusahaan tersebut, Anda pun juga gak bisa seenaknya sendiri. Anda tiba-tiba bekerja di tempat lain. Anda sudah terima seleri atau gaji di suatu perusahaan, Anda tidak bisa begitu saja juga bekerja di perusahaan lain lalu terima seleri. Tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Itu yang namanya komitmen. Anda punya komitmen dengan pekerjaan. Atau sekarang lagi musim kampanye ya. Komitmen pada partai tertentu. Ya kita gak bahas lah itu ya. Atau komitmen lah sama pelayanan. Anda sudah terlibat dalam pelayanan di gereja. Anda komitmen datang. Anda komitmen pelayanan. Anda komitmen untuk dilatih. Anda komitmen untuk pertemuan. Bahkan Anda komitmen juga untuk bergabung di dalam sebuah gereja. Itu yang namanya komitmen. Ketika kita tidak pindah-pindah pasangan bagi yang berkeluarga. Anda juga tidak pindah-pindah pekerjaan. Tidak pindah dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Itu namanya komitmen. Termasuk sebagai seorang Kristen. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi anggota sebuah gereja. Dan tidak pindah-pindah gereja. Itu juga namanya komitmen. Terkadang kita sudah mulai kehilangan yang namanya komitmen. Luntur sudah yang namanya budaya berkomitmen. Sehingga berapa keluarga sudah mengalami goncangan di dalam rumah tangganya. Karena suami sudah tidak komitmen sama istrinya. Bahkan ada seorang pelayan Tuhan juga tidak komitmen melayani di gerejanya. Atau anggota gereja juga sudah tidak komitmen dengan gereja lokalnya. Sehingga ketika lagi tidak enak hati, ketika ada gesekan, ketika ada konflik, ada masalah di dalam hubungan antar jemaat. Ya udahlah saya putuskan untuk pindah gereja. Aku tidak mau datang lagi ke gereja ini. Kenapa? Karena selidik punya selidik. Ternyata dia sakit hati sama temannya. Karena temannya pernah bilang begini. Ayolah bro, kamu tetap berkawan dengan aku. Agar si Laturahmi tidak terputus, pinjam dululah seratus. Ya marah lah dia. Apalagi tidak ada komitmen untuk mengembalikan. Tersinggung dia. Aku kena modus. Tahu modus kan? Modal dusta. Hal-hal seperti itu kan mengakibatkan sakit hati. Sehingga kita mulai tidak lagi kepingin berkomitmen di gereja, di tempat kita melayani. Oke, sekarang kita belajar deh ya. Mengenai orang yang di luar keluarga Allah itu seperti apa? Saya berharap Anda semua yang hadir di tempat ini, Anda bisa berkomitmen di dalam keluarga Allah di gereja Mawarsyaron Surabaya ini. Apabila kita berada di luar lingkaran keluarga Allah. Seperti di ayat 12 dikatakan demikian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan sebagainya. Oke, lihat ya. Dari ayat yang ke-12 ini ada beberapa ciri orang-orang yang di luar keluarga Allah. Di luar komitmen terhadap gereja atau keluarga Allah. Yang pertama adalah tanpa Kristus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Kemudian yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel. Saya jelaskan dulu, Pastor Allah lu apa hubungannya ini dengan Israel yang sekarang mungkin lagi mengalami konflik, peperangan di sana. Ini kita gak ngomongin masalah Hamas, Palestina dan sebagainya lah ya. Oke, ini surat yang ditulis oleh Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Ephesus. Dan jemaat yang digembalakan di Ephesus itu ada yang sebagian dari orang Yahudi, orang Israel yang kemudian jadi Kristen. Lalu ada juga orang yang di luar Yahudi yang juga menjadi Kristen. Nah, orang yang di luar keluarga Allah pada waktu itu yang dimaksudkan adalah, kalau mereka itu bukan orang Israel dan mereka belum pernah dengar Injil, mereka belum pernah mendengar bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ini yang disebutkan oleh Paulus, kamu tidak termasuk kewargaan Israel. Karena memang masih tetap ini, masih tetap perjanjian Tuhan yang mengatakan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Keselamatan hanya muncul dari garis keturunan Israel. Yesus Kristus dilahirkan dari garis keturunan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, bangsa Israel pada waktu itu dikenal sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan dari Israel ini muncullah, lahirlah Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dunia. Sehingga pada zaman itu masih sangat melekat di dalam setiap pemikiran orang-orang yang ada di Israel, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menjadi Kristen bahwa keselamatan hanya dari garis keturunan Israel. Jadi orang di luar Israel selain orang Yahudi seolah-olah mereka belum diselamatkan. Tetapi Paulus pelan-pelan menggiring bahwa, oke katakanlah kamu dari bangsa lain, kamu belum keluarga Allah, kamu juga tetap diterima kok. Kamu boleh bergabung dengan bangsa kami, bangsa Israel, supaya kamu juga mengalami keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Oke kita kembali disini, ciri-ciri orang yang di luar keluarga Allah. Yang pertama tanpa Kristus, karena orang di luar Israel masih belum mengenal siapa Yesus itu. Mereka juga tidak termasuk keluargaan Israel, apalagi mereka gak update tentang keselamatan Mesias yang adalah Yesus. Dan yang ketiga mereka juga tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dari hukum Taurat, dari perjanjian lama, nubuatan para nabi, mereka gak bisa menikmati janji-janji itu selama mereka belum menjadi keluarga Allah. Versi Israel. Kemudian mereka juga tanpa pengharapan dan juga tanpa Allah di dalam dunia. Artinya mereka yang di luar keluarga Allah, mereka tidak punya komitmen. Mereka tidak ada keterikatan, keterlibatan dan mereka juga tidak wajib untuk mereka berjanji melakukan sesuatu. Karena mereka bukan bagian dari keluarga Allah pada waktu itu. Nah sekarang kita akan pelajari, jadi pastor siapa yang termasuk sebagai keluarga Allah yang dimaksud disini. Oke yang pertama, kita lihat ya ayat yang ke-13. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah dan kenapa kita perlu komitmen dengan keluarga Allah. Dan konteks kita hari ini adalah gereja Mawar Syaron adalah keluarga kerajaan Allah bagi saya dan anda. Oke ayat yang ke-13. Baca sekali lagi bersama dengan saya. Di dalam Kristus, Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke yang dimaksud dengan keluarga Allah itu adalah Kita semua yang punya status atau yang punya identitas di dalam Kristus, Yesus. Statusnya itu penting. Status, identitas atau kayak marga. Keluarga kan punya marga ya. Marganya apa? Di dalam Kristus, Yesus. Karena saya dan anda kita menjadi bagian keluarga di gereja Mawar Syaron ini. Keluarga tubuh Kristus, keluarga kerajaan Allah. Karena saya dan anda sama-sama diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Amen. Kita menjadi keluarga. Identitas kita sama. Status kita sama. Di dalam Yesus Kristus. Karena dulunya kita jauh. Bukankah saya dan anda juga bukan orang Israel lah ya. Saya dan anda dilahirkan di Indonesia. Kita bukan bagian dari keluargaan Israel. Asli bukan. Tetapi saat kita beriman. Kita percaya bahwa Yesus dari Nasaret. Nasaret aja Israel gitu ya. Bahwa Yesus Kristus dari Nasaret adalah anak Allah. Kita mengakuinya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Semenjak saat itulah kita statusnya diperbaharui. Kita memang secara warga negara. Warga negara Indonesia. Tetapi statusnya secara rohani. Saya dan anda. Di dalam Kristus Yesus. Status kita secara sorgawi. Marganya adalah Kristus Yesus. Itu yang penting. Status ini yang penting. Supaya memastikan bahwa saya dan anda. Sudah benar-benar menjadi bagian keluarga Allah. Saya punya cerita. Waktu dulu saya masih SMA. Dan saya ngekos. Pada waktu itu saya masih belum lahir baru. Saya belum bertobat. Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Saya sekolah di SMA Sinlui 1. Yang ada di Jalan Dr. Sutomo. Saya ngekos di daerah Kahuripan pada waktu itu. Dan ternyata pemilik kosnya adalah orang Kristen. Karena saya pindahan dari luar kota. Saya tinggal ngekos di situ saudara-saudara. Saya baru tahu. Ternyata di Surabaya ini ada radio rohani Kristen. Dan tuan rumah yang punya kos-kosan itu setiap hari dari pagi sampai malam selalu puter radio. Saluran rohani itu keras lagi volumenya. Jadi setiap kali saya ngelewatin ruang tamunya. Saya ngelewatin ruang makannya. Pokoknya di luar kamar kos saya selalu kedengeran. Kalau gak ya kotbah. Ya renungan harian. Ya kemudian baca ayat firman Tuhan. Lagu rohani. Kalau lagu rohaninya masih bisa ditikmati puji Tuhan lah. Itu sudah irama gambus, irama dangdut semuanya saudara-saudara. Pakai model radio yang cempreng-cempreng itu loh. Ya kalau suaranya masih bagus ya. Pakai salon sound system yang keren gitu kan ya oke lah. Dan itu gak pindah saluran lagi. Gak pindah channel lagi. Saya pikir aduh ya Tuhan kenapa aku harus tersiksa ngekos di sini gitu ya. Dan pada waktu itu saya paling gak suka denger ya kotbah. Karena saya belum lahir kembali. Karena saya belum Kristen. Dengarkan ayat firman Tuhan tuh rasanya telinga nih gatel. Aduh kapan ini berhenti? Jadi saya sumkan waktu itu. Gak berani untuk ya namanya itu punya nyatuan rumah. Sampai suatu ketika. Saya mengalami zaman Tuhan secara pribadi. Saya mengalami pertobatan. Ketika waktu itu saya juga diajak oleh sepupu saya. Untuk mengikuti salah satu retretnya gereja Maorsyaron di Bukid Doa Immanuel. Itulah waktunya saya mengalami pertobatan dilahirkan kembali. Sehingga ketika saya mulai diperkenalkan dengan Alkitab. Saya mulai buka dan membaca Alkitab. Saya merasa wow firman Tuhan ini luar biasa. Saya baca, saya renungkan. Saya mulai belajar menyanyikan lagu-lagu Kristen. Mendengarkan lagu rohani, lagu gereja. Saya menjadi suka bahkan ketika suatu waktu saya mendengarkan kembali channel radio rohani yang pernah saya dengarkan di kos-kosan saya waktu itu semenjak saya belum bertobat. Saya dengarkan itu, kok jadi enak ya lagunya. Padahal dulu saya gak suka dengarkan kotbah. Dulu saya gak suka dengarkan lagu rohani. Saya gak suka dengarkan mau irama gambus, irama dangdut dan sebagainya. Sekarang suka banget. Suka-suka mu Tuhan. Kayak gitu pun saya suka. Ikut goyang lagi badannya. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah. Dulu sewaktu belum bertobat, belum lahir baru, saya gak suka perkara-perkara rohani. Gak suka firman Tuhan, gak suka Alkitab, gak suka dengarkan kotbah, gak suka dengarkan lagu rohani. Sekarang, semenjak statusnya diperbaharui, menjadi anak Tuhan, di dalam Kristus Yesus, identitasnya berubah di dalam Kristus Yesus. margaku di dalam Kristus Yesus. Semua yang berbau rohani, saya suka. Itu yang namanya status di dalam keluarga Allah. Oke, yang kedua. Siapa yang disebut sebagai keluarga Allah? Yang pertama tadi kita belajar bahwa statusnya di dalam Kristus Yesus. Yang kedua buka sama-sama dengan saya ayat 14-17. Demikian firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Siapa dua pihak ini? Tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa, jemaat yang ada di Ephesus ini terdiri dari dua bagian. Orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, maupun orang non-Yahudi yang juga bertobat menjadi Kristen. Ini yang disebut sebagai dua pihak. Yahudi Kristen dan non-Yahudi yang sudah jadi Kristen. Tentu saja untuk membaurkan keduanya, pada zaman itu gak gampang. Sama seperti seolah-olah ini ada warga Israel, mereka yang latar belakangnya dipenuhi dengan pemahaman akan hukum Taurat, lalu mereka mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Latar belakang agama mereka sangat berbeda dengan orang non-Yahudi. Mereka tidak mengenal hukum Taurat. Mereka tidak tahu mengenai nubuatan para nabi perjanjian lama. Mereka juga tidak paham bahasa Ibrani. Mereka berasal dari agama Yunani. Mereka menyembahnya mungkin seperti, ya Dewa Zeus, ya Herkules lah, patung-patung dan sebagainya. Sangat beda kebudayaan antara Yahudi dan Yunani. Dan kemudian sama-sama bertobat mereka. Itu yang disebut dengan dua pihak. Sangat bersyukur saudara-saudara, ternyata di dalam keluarga Allah ini menerima semua suku bangsa. Tidak pandang dari latar belakang suku. Tidak pandang dari ras mana, etnis mana, semuanya asalkan, diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kedua belakang pihak ini, dari bangsa manapun, dari orang Yahudi asli, maupun orang yang di luar Yahudi, termasuk saya dan Anda, kita non-Yahudi loh saudara-saudara. Kita juga pihak yang kedua dibandingkan orang Yahudi. Kita dipersatukan. Baca kembali ayat yang 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus yang mati sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat, yang sangat diagung-agungkan oleh orang Yahudi, termasuk oleh orang Yahudi yang walaupun mereka sudah jadi Kristen pada waktu itu, dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya antara orang Yahudi dan non-Yahudi, yang kemudian sama-sama jadi Kristen, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Tuhan Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh dengan alah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, jadi salib selain sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, salib itu juga meniadakan perbedaan antar etnis. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan, oh kamu Kristen Yahudi ya, oh kamu Kristen Yunani ya, oh kamu Kristen Batak ya, oh kamu Kristen Cina ya, oh kamu Kristen Jawa ya, gak ada kayak begitu, saya dan Anda sama-sama Kristen. Amen. Kita semua sama-sama Kristen, oleh karena pengorbanan salib Yesus. Ayat 17, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Artinya, yang kedua, keluarga Allah itu adalah mereka semua, yang sudah diberdamaikan dengan Allah. tidak pandang dari suku mana, dari etnis mana, kaum ataupun bangsa manapun juga, asalkan sudah diperdamaikan dengan Allah, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. kita semua adalah bagian keluarga. Amen. Jadi jangan Anda merasa bahwa, oh aku berasal dari etnis ini, aku tidak sama seperti suku yang melayani di gereja ini dan sebagainya, kok kayaknya aku beda warna kulit, aku kok juga beda style rambut dan sebagainya. Sama, asalkan saya dan Anda, kita sudah diperdamaikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita semua adalah bagian dari keluarga Allah. Tandanya apa? Salah satu tandanya adalah, Anda benar-benar mengakui, dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita percaya di dalam hati kita, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus juga dari antara orang mati. Karena kadang-kadang tidak kelihatan loh. Karena dari beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ada seorang suami yang mendampingin istrinya, untuk datang beribadah di gereja Mawar Syaron. Dan ini sudah menjadi teman dekat saya juga, bersama dengan keluarga. Karena pindahan juga dari luar kota, tapi bukan cerita yang tadi lagi mandi itu bukan. Jadi kami sudah mengenal yang istrinya dulu, karena sudah jadi jemaat kami, waktu saya dan istri melayani pengembalaan gereja Mawar Syaron di luar kota. Kemudian gak berapa lama, kemudian pasangan suami istri ini pindah duluan kerja di kota Surabaya. Dan akhirnya kami nyusul juga, kami pindahlah di kota Surabaya. Eh ketemu lagi. Yang istrinya ini sudah bertobat, suaminya belum. Tetapi karena gak punya teman-teman yang lain, akhirnya yang suami ini setiap hari minggu diajak sama istrinya datang beribadah ke gereja. Hanya ketemulah, kenalanlah dengan saya, kenalan juga sama istri. Hanya kami berkawan, kami bersahabat. Karena kami berusaha supaya juga mau menjangkau suami dari teman kami ini. Jangan sampai dia sudah pindahan dari luar kota, kurang kenalan, kurang koneksi, cuma tahunya sama teman-teman kerjanya aja, tetapi kerohanianya tidak terpelihara. Hanya kami ajak dia makan bareng, jalan bareng. Intinya, waktu kita mau menjangkau seseorang, kami mengutamakan persahabatan. Lalu seingkat cerita, sang suami ini merasa senang bisa kumpul dengan kami. Dia membuka hatinya, dia membuka dirinya, lalu kekenalan juga dengan teman yang lainnya. Ada yang pindah juga dari kota yang lain itu, dia pindah juga di Surabaya, ketemu lagi sama teman lama, sama-sama diajak ke gereja. Jadi lingkaran pertemanan dari suaminya ini, mau tidak mau adalah kita semua, teman-teman gereja. Karena istrinya juga akhirnya pelayanan di gereja Mawar Siaron, suaminya akhirnya juga memutuskan, yaudah saya ngantar istri saya, datang lebih pagi. Kemudian juga ikut ibadah, dengarkan kotbah, asyir-asyir sampai juga nandain dia, ih Bapak ini datangnya rajin sekali ya, kalau datang ke gereja, datang beribadah dan sebagainya. Saya cuma nyenggol asyir itu, Pak tau gak, ternyata Bapak ini lebih rajin ya, dibandingkan orang Kristen lama yang sudah dibaptis. Orang ini belum dibaptis Pak, oh iya. Karena sudah berkali-kali kami juga beritakan injil sama dia, kita ngajak dia untuk dibaptis. Gak kelihatan ya, kelihatannya memang orangnya baik. Dia juga rajin ngantar istrinya ke gereja, rajin ikut ibadah, kelihatan tanda kutip, seperti orang Kristen. Tetapi dia belum pernah membuka hati, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sampai suatu ketika, ya sekitar bulan Mei yang lalu, dia telpon saya secara pribadi, Pak Robert, nanti bulan Juli, saya ingin memberikan diri saya dibaptis. Oh iya Pak, silahkan, gak apa-apa. Tetapi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu kepada Pak Robert, karena masih ada sesuatu yang mengganjal untuk dia beriman kepada Tuhan Yesus. Karena dia tiap kali datang beribadah hari minggu, dengarkan kotbah, cocok, dengarkan lagu pujian, dia juga cocok. Istri sudah bertobat, anak-anak sudah dibaptis, dia aja belum. Karena dia punya ganjalan iman, gimana nanti kalau orang tua saya meninggal Pak? Karena tradisi keluarga kami, perlu kami sembayangin untuk orang tua yang sudah meninggal. Akhirnya singkat cerita, saya jelaskan sama dia panjang lebar, menuntun dia pada sebuah pertobatan, dan akhirnya di bulan Juli kemarin, Bapak ini sudah dibaptis. Menjadi bagian dari keluarga Allah di tempat ini, puji Tuhan, sudah ikut CG, dan kabar terakhir, sudah hampir lulus MSG modul 1. Wow. Karena dia benar-benar mau komitmen, mau melakukan sesuatu, dia komitmen juga untuk terlibat, digembalakan di gereja Maharsyaran. Oke, siapa yang disebut sebagai keluarga Allah? Yang ketiga, ayat yang ke-18. Demikan firman Tuhan, ayat 18, karena oleh dia, kita kedua pihak, dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapak. Yang ketiga, keluarga Allah ini punya tujuan. Tujuannya adalah, bersatu di dalam roh, kepada Bapak. bersatu apapun sukunya, apapun rasnya, apapun etnisnya, saya dan Anda sama-sama menuju rumah Bapak di sorga kok. Menuju kepada kesatuan, suatu saat saya dan Anda akan berkumpul, di dalam sorga, yang mulia. Itu loh saudara-saudara. Oleh karena itu, kita perlu berkomitmen di dalam keluarga Allah. Dan praktek nyatanya, selama saya dan Anda masih hidup di dunia ini, berkomitmenlah pada satu gereja lokal, yang akan mengembalakan Anda. Jangan pindah-pindah gereja, habis hari minggu ini ke gereja ini, minggu depan, udah gak kelihatan lagi. Pindah ke gereja yang lain, kemana ya, cari lagi ya. Karena disini mungkin Anda mengalami proses mungkin, Anda gak tahan, aduh pastor, saya kalau ada di gereja ini, kalau lihat orang itu, saya jadi galau. Kenapa? Habis aduh, saya lihat, aduh, tampangnya itu, kelihatannya kudus aja pester, di hari minggu waktu di gereja, tapi di luar sana, bikin saya galau. Dia suka marah, dia cemberut dan sebagainya, saya gak suka sama dia. Tahu lagunya orang galau, bisa dipakai untuk saterdus, sejarah. Segalaunya hatiku kau pun tahu. Ada yang lagi galau? Galau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Galau-galau nyembah Tuhan, bertobat loh ya. Ada kalanya kita mungkin harus mengalami proses, saat kita memutuskan untuk berkomitmen. Oke, kita ngomong nih, gimana sih caranya kita berkomitmen dalam keluarga Allah. Sebutan kita begini, di ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Coba saya, coba berikan gambarannya nih ya, antara yang bukan keluarga Allah, dengan yang disebut sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah yang disebut sebagai kawan sewarga, dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah ini, dibangun di atas dasar, para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Yang bukan keluarga Allah, tadi di ayat 19 disebutkan bahwa, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. orang asing dan pendatang ini, bukan keluarga Allah. Contoh lah ya, misalkan, ada yang belum dibaptis, ada yang baru pertama kali datang ke gereja, dan belum kenal Injil, belum ngerti kekristenan itu apa. Anda mungkin hanya sekedar, ya cuman baru datang-datang aja ya, pendatang. Anda masih orang asing, gak kenal siapa-siapa. Tetapi kalau Anda mulai berkomitmen, Anda mulai disebut sebagai, kawan sewarga, dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah yang membedakan. Satunya disebut tanpa komitmen, dan satunya disebut dengan orang yang berkomitmen. Anda yang mana? Apakah Anda sudah memiliki komitmen di dalam keluarga Allah? Keluarganya Tuhan Yesus, keluarganya gereja ini loh saudara-saudara, Anda sudah punya komitmen belum? Jangan hanya sekedar, ya aku merasa diriku Kristen lah ya, aku datang ke gereja lah hari minggu. Minggu depan? Ya belum tentu. Dan ada beberapa orang juga yang sulit untuk memutuskan dirinya untuk berkomitmen di sebuah gereja. Kenapa? Ya karena masalah sakit hati itu. Apalagi kalau ada yang mau pinjam seratus. Ya kan? Sulit lah saudara-saudara. Suatu ketika, ada seorang jemaat yang datang kepada pendetanya. Dan dia sudah memutuskan untuk tidak mau lagi berkomitmen beribadah di gereja tersebut. Orang ini datang kepada Pak Pendeta dan berkata, Pak Pendeta ini hari terakhir saya datang beribadah di tempat ini. Mulai minggu depan dan seterusnya, jangan cari saya lagi karena saya tidak akan datang beribadah di tempat ini maupun ke gereja manapun. Lalu pendetanya tanya sama dia, Loh kenapa? Kamu tidak mau lagi berkomitmen di rumah Tuhan, beribadah di gereja ini. Karena saya lihat kehidupan setiap jemaat yang ada di tempat ini, mereka semua tidak baik-baik saja. Karena saya mendapati di antara mereka, ada yang selama beribadah berlangsung mereka main handphone. Waduh, maaf bukan nyindir ya. Oke, segera masukkan handphone anda kalau gitu ya. Yang kedua, saya perhatikan di antara mereka yang beribadah di sini, mereka sukanya gosip. Belum lagi yang ketiga, saya lihat kehidupan mereka banyak yang tidak baik-baik saja, alias mereka semua munafik. Itu alasan saya tidak mau lagi berkomitmen datang beribadah di tempat ini dan ke gereja manapun. Saya pamit ya, Pastor. Kemudian pendetanya ngomong gini, Oke, sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk meninggalkan gereja ini dan tidak mau lagi berkomitmen tertanam dan bertumbuh di tempat ini, ya sudah, kamu mau lakukan satu hal buat saya, tolong ambil segelas air yang penuh. Lalu kamu tolong puteri ruang ibadah ini sebanyak tiga kali. Anggaplah ini sebagai sebuah salam perpisahan. Oh, gampang itu, Pastor. Sini, dia isi satu gelas, berisi air. Lalu, Pastor berkata, jangan sampai tumpah ketika kamu kelilingi sebanyak tiga kali itu. Gampang. Kemudian dia perlahan tapi pasti sambil pegang ini gelas, karena isinya penuh kan dengan air. Jangan sampai tumpah, jangan sampai kececer. Dia konsentrasi penuh, dia puter. Puteran pertama, lewat, beres. Tidak ada satupun yang tergoncang, yang netes. Dia puter lagi yang kedua. Senyum sama Pesternya. Gampang ini. Belum lagi sampai puteran yang ketiga selesai. Dia kembalikan segelas air penuh pada pendeta. Pastor, sudah. Saya kembalikan segelas air ini tetap utuh. Bagus kalau begitu? Sekarang saya tanya sama kamu. Selama kamu pegang gelas yang berisi air ini, dan kamu usahakan untuk tidak tumpah, apakah kamu melihat di antara jemaat itu ada yang main handphone? Apakah kamu melihat di antara jemaat itu ada yang suka nggosip? Dan apakah ada di antara mereka yang hidupnya munafik? Oh ya jelas tidak. Saya hanya konsentrasi penuh untuk memperhatikan agar air yang ada di gelas ini tidak tumpah sama sekali. Itulah pesannya. Selama kamu masih memperhatikan orang lain, selama kamu beribadah di gereja, dan kamu tidak fokus kepada Tuhan Yesus, kamu akan gampang sakit hati, kamu akan gampang kecewa, dan kamu tidak akan mengalami pertumbuhan. Tetapi kalau kamu mau komitmen, sungguh-sungguh pandang, fokus hanya kepada Yesus, maka kamu tidak akan memperhatikan sekitarmu ya. Ya mereka semua masih di proses lah ya. Mereka yang suka main handphone, mereka yang gosip lah, mereka munafik, itu urusan mereka sendiri dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ikutlah Yesus, bukan ikutlah manusia. Bisa paham ya? Karena itu saya mengajak kita semua, milikilah komitmen sebagai bagian dari keluarga ala di gereja Mawar Syaron ini, melalui Kone Group. Komitmenlah sama Kone Group. Komitmen beribadah setiap minggunya di tempat ini, gak usahlah pindah-pindah ke gereja yang lain-lain, saudara-saudara. berkomitmenlah, tertanamlah, terlibatlah di dalam gereja ini, ambil bagian pelayanan di tempat ini, bertumbuh bersama-sama. Mau ke gereja lain, kalau Anda juga tanpa komitmen, hatimu juga tetap gak fokus sama Tuhan Yesus, sama aja. Tetapi kalau Anda ada di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Ambil bagian, tertanam, berkomitmen di tempat ini, sekalipun mungkin ada konflik yang terjadi, ada proses kehidupan, dan tahu gak cara Tuhan mencintai kita, ya salah satunya lewat proses kehidupan kan. Ku kagumi caramu mencintaiku, ya kan lewat itu kan. Dan ketika kita mengalami, kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendaku, kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah, akan hidupku. Alami aja prosesnya. Mungkin akan ada gesekan dalam hubungan, antara teman gereja, antara teman konek grup. Lewati setiap cerita proses itu, dan Tuhan akan berperkara. Tuhan membentuk hatimu. Amin, sohya sedara. Tuhan. 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 Terima kasih.